Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai perseteruan Antara Luhut Binsar Panjaitan Dengan Haris Azhar Sebagai aktivis Seasasi manusia Kemudian Fathya Maulidiyah Dia adalah Koordinator Kontras Jadi ini ada dua aktivis Yang digugat oleh Luhut Binsar Panjaitan Apa dasar gugatan Dari Luhut Binsar Panjaitan Karena Menurut Luhut, dua orang ini Mencemarkan nama baik Luhut Binsar Panjaitan Karena di dalam Diskusinya Bahkan di dalam channel Youtube Dari Haris Azhar menyebut bahwa Ada dugaan Luhut Binsar Panjaitan Bermain Pertambangan di Intan Jaya Dan inilah yang disanggah oleh pihak Luhut Dan katanya Luhut Ini adalah pencemar nama baik Dan akhirnya melapor ke polisi Dan masalah ini ternyata berlanjut Pihak Luhut marah Karena mediasi itu Dianggap gagal Dan akan meneruskan Kasus ini ke jalur hukum Namun apa kata Haris Azhar Maupun Fathia Maul Diyah Bahwa beliau juga siap menghadapi Luhut Di pengadilan Kenapa? Kata Haris Azhar Dia punya dokumen Dia punya data Terkait permainan Luhut Di Intan Jaya Nah ini semakin menarik teman-teman Yang saya bayangkan Kalau nanti terbukti Luhut bermain di Intan Jaya Apa yang terjadi? Nah kalaupun nanti Tidak terbukti Ya paling akan dipenjara Haris Azhar maupun Fathia Maul Diyah Tetapi kalau saya melihat Risiko di Luhut Bin Sar Panjaitan Kalau data yang dibungkar oleh Haris Azhar itu terbukti Jadi apa tidak berpikir ulang Luhut Bin Sar Panjaitan Yang mengajukan gugatan Atau melaporkan ke polisi Terkait pernyataan Yang disampaikan oleh Haris Azhar Bahwa Luhut Ada dukaan bermain di Intan Jaya Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita di kompas teman-teman Siap lawan Luhut di pengadilan Haris Azhar sebut Akan beberkan dokumen dan temuan Wow Ini semakin yakin teman-teman Haris Azhar bisa membongkar Luhut Bin Sar Panjaitan Aktivis hak asasi manusia Haris Azhar Menyatakan siap melawan Menteri Koordinator Bidang Kemalitiman dan Investasi Luhut Bin Sar Panjaitan Di pengadilan Terkait pelaporan Kasus pencemaran nama baik Luhut menolak Dimediasi kembali Dengan Haris dan Koordinator Kontras Fatiha Maulidiyah Dalam kasus dugaan Penjemaran nama baik itu Luhut memilih melanjutkan Berhasil hukum Kasus tersebut Hingga ke pengadilan Kalau ditanya Apakah saya siap ke pengadilan Insya Allah Saya kemanapun Saya siap Pujar Haris Usai menjalani Pemeriksaan Di Polda Metro Jaya Senin 22 November 2021 Jadi Kenyataannya Seperti itu teman-teman Bahwa Haris Azhar Tidak mundur Terkait apa yang Ia sampaikan Apa yang Ia sampaikan Bisa dipertanggungjawabkan Kenapa Karena Haris Azhar Punya dokumen Dan punya temuan Terkait Bisnis Dari Luhut bin Sar Panjaitan Dan mediasi itu Sebenarnya sudah dilakukan Teman-teman Di bulan Oktober kemarin Pia Polda Metro Sudah Mencoba untuk Mediasi keduanya Memanggil keduanya Tetapi di bulan Oktober kemarin Ketika Haris Azhar Dan Fathia itu datang Ini Luhut tidak datang Di bulan Oktober 2021 kemarin Nah Kemudian Mediasi kedua Itu pada 15 November 2021 Ini Luhut datang Tetapi Haris Azhar Dan Fathia tidak datang Alasannya adalah Haris dan Fathia Sedang berada di luar kota Jadi ini akhirnya Tidak nyambung Duanya Namun Pia Luhut bin Sar Panjaitan Sudah tidak mau lagi Ada mediasi Kita akan bertemu Di pengadilan Dan jawaban dari Haris Azhar Siap Siap untuk Meladani Luhut Di pengadilan Ini semakin Menarik teman-teman Terkait Luhut bin Sar Panjaitan Saya ngomong Kalau mau dibawa ke pengadilan Saya akan senang Kalau pengadilan itu Forum resmi Dan saya akan Beberkan di forum resmi tersebut Dokumen-dokumen saya Temuan-temuan saya Ujar dia Luhut Luhut telah memutus Melanjutkan Proses hukum Kasus pencemaran Nama baik Yang dilakukan Aktivis Haris Azhar Dan koordinator kontras Fathia Mauli Dianti Hal tersebut Disampaikan Luhut Proses mediasi Dengan kedua pelapor Pada Senin lalu Di Polda Metro Jaya Tidak terwujud Iya Biar sekali-kali Belajarlah Kita ini Kalau berani Berbuat Harus berani Bertanggung jawab Ujar Luhut Usai menghadiri Undangan mediasi Di Polda Metro Jaya Senin Menurut Luhut Dirinya memenuhi Undangan mediasi Yang sudah beberapa kali tertunda Namun Haris Azhar dan Fathia Justru tidak hadir Dalam mediasi Yang dicatwalkan Ditentukan sendiri Oleh mereka berdua Jadi kalau proses Yang sudah selesai Saya sudah menyampaikan Saya pikir Lebih bagus Ketemu di pengadilan saja Kata Luhut Jadi kata Luhut Lebih baik Bertemu di pengadilan Pihak Haris Azhar Juga begitu Lebih baik Bertemu di pengadilan Jadi dua-duanya Sudah siap Dengan argumentasi Dan data masing-masing Dia menyebut Bahwa tidak perlu Ada lagi Upaya mediasi Yang dilakukan Dia berharap Proses hukum Kasus pencemaran Nama baik tersebut Tetap berlanjut Hingga persidangan Gak usah Di pengadilan saja Nanti Kalau dia yang salah Ya salah Kalau saya yang salah Ya salah gitu Jelas Luhut Wow Ini gentle Lem-lemen yang disampaikan Luhut Kalau ente salah Ya salah Kalau kue yang salah Juga salah Jadi biar pengadilan Dia memutuskan Sementara itu Haris Azhar dan Fatiha Menjelaskan Bahwa ketidakhadilan Mereka dalam mediasi Pada Senin kemarin Sudah diinformasikan Kepada penyidik Fatiha mengatakan Dia dan Haris Berhalangan hadir Dalam mediasi Karena berada Di luar kota Hal itu disampaikan Biaknya lewat Surat jawaban Dilayangkan pada 13 November 2021 Kami sudah menyampaikan Surat jawaban Yang pada intinya Meminta penundaan Mediasi Karena Fatiha Maulidiyanti Berhalangan Untuk hadir pada 15 November 2021 Ujar Fatiha Dalam keterangannya Selasa lalu Agenda mediasi Pernah juga Dijadwalkan 21 Oktober 2021 Saat itu Biak Haris Azhar Dan Fatiha Maulidiyanti Hadir di Polda Metro Jaya Namun Biak Luhut Tidak hadir Luhut melaporkan Haris Azhar Dan Fatiha Terkait pencemar Nama baik Ke Polda Metro Jaya Terkait percakapan Keduanya Di kanal Youtube Nah itu teman-teman Berita yang Cukup menarik Antara Luhut Binsar Panjaitan Dengan Haris Azhar Dan Fatiha Kalau kita Melihat teman-teman Biak Haris Azhar Maupun Fatiha Punya data Punya dokumen Terkait Permainan Luhut Binsar Panjaitan Yang bermain Bisnis di Intan Jaya Dan itu Tidak diakui oleh Biak Luhut Dan dianggap Keduanya Mencemarkan Nama baik Luhut Karena itu Luhut dengan Pedenya Melaporkan Keduanya Tapi apa Jadinya Teman-teman Kalau Apa yang Disampaikan Haris Azhar Dan Fatiha Itu benar Bahwa Luhut Punya bisnis Di Intan Jaya Dan ini Memang harus Sampai ke Pengadilan Menurut saya Karena Keduanya Bersikeras Apa yang Dia nyatakan Benar Baik Azhar Maupun Fatiha Menyatakan Benar Karena Dia punya Dokumen Sementara Luhut Menyanggah Dengan Argumentasinya Bahwa Dia tidak Bermain Tambang Di Intan Jaya Maka 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 Disinilah Keputusan Pengadilan Yang Akan Berbicara Jadi Kita Tunggu Teman-teman Apa Hasilnya Nanti Apakah Haris Azhar Yang Menang Atau Luhut Binsar Panjaitan Yang Kalah Telak Di Meja Hijau Nanti Dan Bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan Tulis di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Terlalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh